Hai Kopi Wars, kembali lagi di Kopi Santai, kamu happy sambil nyantai. Masih bersama dengan saya Jessy Silana Wongso di Harjo dan ada bintang tamu yang ganteng banget nih ya, ada Hafiz KDI di Kopi Santai. Nah, Kopi Wars sesuai dengan janji ya, kalau di segmen kedua ini kita akan membicarakan lagu, sebuah lagu terbaru dari Hafiz KDI. Nah, sebenarnya judulnya apa sih? Untuk judul lagu terbaru ini judulnya hampir gila. Hampir gila? Nah, berarti udah hampir-hampir mau gila sih. Hampir-hampir mau gila sih. Nah, kenapa judulnya hampir gila? Jadi, lagu ini tuh menceritakan tentang seseorang yang sedang patah hati karena dia ditinggal sama kekasihnya. Jadi karena ditinggal itu dia jadi hampir gila. Oh, hampir gila gara-gara dia tinggal sama kekasihnya gitu. Nah, oleh karena itu buat para Kopi Wars pasti penasaran nih ya, pengen lihat foto-fotonya nih ya. Yuk kita lihat yuk, coba ada foto apa aja sih nih. Nah, ini covernya nih ya. Berarti ini foto covernya. Jadi memang konsepnya nih, konsep-konsep melau-melau galau gimana gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih coba next. Ada cuplikan video klipnya juga nih Kopi Wars nih. Nah, ini kenapa ini? Kok kamu di video klip ini kayaknya lagi merintih kesakitan gitu? Iya, jadi konsep video klip ini tuh bagus banget karena kayak ala-ala boxing. Oh, oke. Jadi ceritanya tuh aku seorang pe-boxing, terus ikutan suatu pertandingan boxing, terus disitu aku kalah, dan akhirnya aku cedera, itu ceritanya kakinya cedera. Oh, oke. Terus udah kalah, terus malah si pacar aku ini malah berpaling ke rival aku yang menang. Oh, gitu. Udah jatuh, terjumpa tangga. Iya, bener-bener itu sedih banget sih ya. Itu bener-bener, aduh rasanya tuh sakit banget ya. Sakit banget sih fisik dan jasmani. Iya, bener-bener mentalnya juga semua ya gitu ya. Nah, langsung aja nih, kayaknya ada foto lagi nih ya. Coba next. Nah, oh jadi nih. Nah, ini nih pacarnya nih. Iya, jadi abis-abis kalah, terus kan dipelok sama pacarnya tuh. Nah, tapi abis itu gak lama kemudian ditinggal gitu ya. Iya, karena kan aku kayak recovery sendiri kan. Iya, iya, iya. Kayak dikursi roda sendirian, terus mulai belajar boxing-boxing lagi sendirian. Yang kataunya pas aku balik lagi ke ring, eh si pacar aku itu malah berpaling ke rival aku yang menang. Oh, wah emang ya kadang-kadang tuh makanya hati-hati kalian para perempuan ya, gak boleh begitu. Kasian loh, coba bayangin. Emang ini lagunya berarti lagu-lagu ngenes sedih-sedih gimana gitu ya? Sedih banget sih, iya. Apakah ini pengalaman pribadi juga? Relate sih, agak relate dikit. Karena beberapa kali kayak ditinggalin sih. Oh, beberapa kali ditinggalin. Waduh, waduh. Nih ya, buat barisan para mantan, weh. Buat barisan para mantan. Nyesel, nyesel kan. Buat mantannya habis-habis, nyesel ya sekarang ya. Bayangin, sekarang udah sukses, udah cetar gitu ya. Amin, amin, amin. Nah, makanya oleh karena itu buat para copywars ya, harus setia jadi orang ya. Bukannya setiap tikungan ada loh. Ya bukan, tapi bener-bener harus setia. Iya, bener. Nah, ngomong-ngomong ini siapa sih yang ciptain lagunya? Penciptanya Mas Lodi Kangen Band. Jadi, dia kan aliran bandnya kan kayak pop-pop Melayu gitu kan. Jadi, dia manahkan untuk menjanjikan lagu Dulia. Oh, oke. Terus, proses dari avali nirik sampai mastering itu berapa lama? Jadi, sebenarnya kalau mau cerita yang agak jauhnya, lagu ini tuh sebenarnya dikasih waktu pas masih di KDI. Oh, oke. Jadi, waktu itu tuh lagu ini tuh kita disuruh record tiga orang. Jadi, aku, terus ada namanya Jojo sama Nando. Oke. Jadi, setelah di workshop sama tim manajemen, akhirnya terpilih lah aku untuk nyanyiin lagu. Oh, paling cocok gitu ya. Karena juga kebetulan lagu ini kan ala-ala pop-pop Melayu gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi, mungkin ngerasa mereka cocok sama karakter. Betul, betul. Akhirnya diamanakan untuk bawain lagu ini. Terus, kita recording di daerah Tebet. Itu prosesnya dari jam 12 siang sampai jam setengah 8 malam. Jadi, agak lumayan lama. Karena kita harus mulik improv-nya, terus nanti melodi rev-nya. Ya, penghayatannya juga gitu-gitu ya. Terus mastering. Kemudian, syuting video klipnya itu di bulan Januari ini. Januari baru banget dong. Baru banget. Januari 2021. Itu di tanggal 5 Januari, proses syutingnya. Jadi, on-camp sekitar jam setengah 8 pagi, terus beresnya jam setengah 6. Wih, cepat bunga dong ya. Lumayan. Nah, emang ya copywars ya. Jadi, kalau memang orang jago ya copywars ya. Gak perlu tuh mastering itu sampai berhari-hari. Kayaknya kalau JC tuh kayaknya bisa sampai berhari-hari deh. Beneran, beneran. Kayaknya aku bisa ulang-ulang gitu. Karena gak bisa denger nada gitu. Kalau memang penyanyi itu kayaknya gampang banget gitu. Nah, apalagi kan video klip juga. Apalagi ini kan memang pengalaman pribadi gitu ya. Jadi, langsung tuh penghayatannya. Semua actingnya langsung dapet banget gitu ya. Nah, waktu video klip tuh sempet mewek gak sih gitu loh. Semet baper gitu. Semet galau gak sih. Karena kan bener-bener kayaknya ceritanya mirip-mirip cerita pribadi nih. Jadi, waktu itu pas beres mastering. Sekitar dua hari abis recording kan masteringnya udah beres. Terus dikirim sama manajer. Terus denger. Waduh, ini emang kayak baper banget gitu. Aduh, ini relate deh. Semet-sepet ini dong. Semet kayak galau-galau gimana gitu ya. Terus, ya gitu deh akhirnya. Launching lah tanggal 27 Januari kemarin banget. Nah, makanya oleh karena itu buat para copywars ya. Yang belum nonton, hayo harus ditonton. Bisa nonton di mana sih video klipnya? Di YouTube channelnya Suara Bintang. S-W-A-R-A Bintang. Oke, mungkin ada di Instagram kamu juga ya? Di Instagram ya. Di Instagram aku di atkdi2020 underscore Hafiz. Di bio-nya ada link-nya. Oke, langsung di klik aja tinggal tuh. Udah ada kan Instagram-nya tuh sama YouTubenya. Nah, oleh karena itu buat para copywars yang di rumah nih ya. Pasti pengen tahu nih ya. Masa-masa di mana Jeng. Oh, oke sebelum Jeng kepoin Hafiz nih ya. Kita akan bacain chart dulu nih ya. Kita akan bacain chart ya. Coba kita lihat ya. Top 10 kita hari ini nih ya. Ada siapa aja sih kita mulai dari posisi yang nomor 10. Oke, di posisi 10 ada Safira Inema dengan tepung kanji. Di nomor 9 ada Rumi Raj, kekasih pilihan bunda. Oke, di posisi 8 ada Maggie Dias nih. Waduh, pacarnya tuh kulis satu ini nih mengeluarkan single Good Bye nih. Di posisi 7, Dikal dengan Gue Udah Muap. Asyik. Jadi, gue udah muap sama siapa nih Dikal. Aduh, 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 satu lagu galau ini nih ada Jewel Supi Teguh Fagetos dengan Cinta Kita. Gimana nih copywars? Di nomor 5 ada Putri Nabila dengan Virus Cinta. Di nomor 3 ada Gaya Yubi dengan Mau Enak. Nah, ini dia copywars ya. Waduh, gak boleh ya copywars ya. Nah, ini dia copywars ya. Di posisi kedua ada Alma Margana dengan Buka Cabang. Waduh, dengan cabang franchise apa kali ya? Nah, oleh karena itu buat para copywars yang di rumah nih ya yang pengen request lagu ya dan pengen lagu favoritnya diputerin masuk top chart kita gampang ya. Tinggal sering-sering request lagu makanya ya copywars ya. Nah, oleh karena itu pasti para copywars yang di rumah penasaran nih ya. Kira-kira nih ya yang berada di top chart pertama kita hari ini ada siapa sih? Yuk langsung aja diputerin ini dia. Dari semua cinta yang pernah ada. Hanya kau yang membuatku sempurna. Gila, mirip-mirip ini ya judulnya ya. Nah, oleh karena itu buat para copywars nih ya langsung aja nih ya kita akan bacain pesan yang udah masuk kopi santai nih. Ada dari Ed Serpihan Hati. Waduh, namanya Serpihan Hati kayaknya galau banget ya. Saya dari Lampung, aku pengen cari temen di kopi santai. Waduh, mau cari temen di sini kayaknya gak ada temen, ada yang kopi nih di sini kayaknya. Salam untuk Kak Hafiz, sukses selalu. Amin, thank you. Iya. Tuhan hati. Aduh, kayaknya galau-galau banget ya pagi kalau nonton video klip yang ini ya. Benar, benar, benar. Hampir gila, kayak benar-benar hampir gila gitu pas dilihat tinggal pacar gitu ya. Nah, oleh karena itu buat para copywars yang di rumah nih ada pesan lagi ya masuk kopi santai. Yuk kita puterin nih. Ada dari Ed Desi underscore Purnimas yang Kak Jesi dan Hafiz mau minta Mas Hafiz ucapin ulang tahun buat aku. Lagi ulang tahun hari ini yang ke-21. Makasih Mas Ganteng. Halo Desi Purnimas, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Oke, itu ya Desi ya. Semoga panjang umur juga kamu. Oke, ada pesan satu lagi nih masuk kopi santai. Ada dari 6281230351 sekian, sekian, sekian. Tolong puterin lagunya Denny Ceknana yang judulnya udah segeri. Iya, iya, itu huruf besar semua sampai tulisannya tuh ya kopiwars. Di caps lock tuh. Di caps lock, iya, ya. Oke, nanti diputerin ya. Nah, oleh karena itu buat para copywars yang di rumah ya nanti di segmen ketiga, akan ada jeng latte yang super cetar akan kepoin kamu nih. Nah, nanti gimana keseruannya, oleh karena itu tonton terus ya hanya di Kopi Santai, Kongo Happy, sambil nyantai. Terima kasih.